jumpa lagi di channel cuan 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 naik ada suatu token kecil naik ratusan persen dalam kurun waktu kurang dari sehari ini bisa dijadikan jadi pilihan untuk trading bukanlah koin ini tapi marketplace-nya atau exchange-nya bisa jadikan pilihan jadi di layar ini ini saya sedang buka hotbit banyak juga teman-teman yang pasti sudah tahu hotbit itu tempatnya exchange tempatnya koin-koin yang kapitalisasinya atau market capnya sangat amat sangat kecil banyak istilah juga ini tempatnya token micin koin-micin jadi koin-koin yang berharga amat sangat murah jauh di bawah satu rupiah tapi bisa ditradingkan disini jadi ini enggak ada juga di binance tidak ada di toko crypto tidak ada di indodax stock kebanyakan token-tokennya disini enggak ada teman-teman bisa dijadikan sebuah pilihan nih kalau pengen trading di saat marketnya jatuh jadi di exist ini banyak token-token kecil yang tetap bisa naik ya karena hubungannya dengan market seperti btc ether maupun ada dan lain sebagainya itu tidak terkena dampaknya secara langsung ini bisa dijadikan pilihan ketika sebagian besar market turun ya caranya ini adalah temen-temen kalau dari Android atau dari iPhone itu bisa masuk ke Playstore masing-masing tinggal install hotbit kalau dari web itu hotbit.io intinya registernya disini juga praktis kita bisa pakai email enggak perlu pakai phone yang langsung email aja jadi disini enggak pakai kyc jadi enggak pakai identitas jadi untuk mempermudah kita sekaligus dari sisi keamanan sebetulnya lebih tidak aman ya intinya seperti itu memang hotbit ini punya sedikit masalah dengan keamanan sering di-hack tapi seiring dengan berjalanan waktu keamanannya lebih membaik ini seperti itu teman-teman bisa mulai dari email masukin emailnya aja seperti bikin email emailnya apa tulis tinggal nanti dapat verification kode ini di handphone pun sama nanti dari verifikasi di email yang didaftarkan nanti dapat kode tinggal dimasukin di sini password confirm password tinggal passwordnya disesuaikan aja buat baru referralnya referral kode ini bisa pakai dari punya saya di bawah ada di deskripsi atau langsung klik aja dari link di deskripsi itu untuk register ke hotbit itu juga bisa tujuannya masukin referral kode sama-sama supaya juga dapat potongan harga ketika melakukan transaksi intinya seperti itu untuk hotbit ini cepat prosesnya nah teman-teman bisa langsung transaksi setelah melakukan register dan caranya bagaimana setelah misalnya sudah mendapat membuat akun disini teman-teman enggak bisa melakukan top up langsung enggak bisa langsung istilahnya transfer duit ke hotbit ini teman-teman harus punya dulu exchange-nya berbasis di Indonesia yang teman-teman bisa tarik maupun bisa transfer secara langsung top up misalnya melalui toko kripto atau melalui indodax mungkin ada banyak yang lain ya seperti pintu DSB-DSB yang teman-teman bisa pindahkan aset teman-teman jadi misalnya teman-teman sudah punya BNB sudah punya BTC mungkin atau dalam bentuk USDT nah teman-teman bisa masuk langsung misalnya toko kripto masuk aja ke walet waletnya teman-teman ke akunnya teman-teman klik aja withdraw nya jadi aset kirim berupa aset ke hotbit ini jadi misalnya mau kirim BNB langsung ke sini nah bisanya seperti itu kalau mau masukin dana ya jadi transfer aset dari kripto indodax pintu DSB yang rekening yang eksesnya berbasis di Indonesia Oke itu seperti itu kalau misalnya kurang paham mengenai hotbit caranya transfer ataupun caranya top-up dana itu gimana transfer aset gimana teman-teman juga bisa langsung search di YouTube aja intinya seperti itu kita langsung masuk di pembahasan hotbitnya ini jadi kalau kita lihat di layar ini ada namanya token doge zila dan harganya kalau lihat teman-teman lihat ini 0,000 ada 05 4330 ini bukanlah harga kalau teman-teman lihat di sampingnya ini masih ada lagi jadi intinya harga ini karena terlalu banyak nolnya jadi dikasih keterangan bahwa harganya ini adalah di harga 0,000 nolnya 8 kali lalu ditambahkan disini 05 kali baru 4299 artinya apa 0,000 nya 13 baru di harganya 4299 kalau dirupiahin pun nolnya juga masih banyak dikali 14200 akan capek ngitungnya intinya harganya itu semurah itu untuk doge zila dan kalau teman-teman lihat 24 hours change artinya apa dalam sehari ini doge zila ini mengalami kenaikan 132 persen dan kalau kita cek ini 130 persen itu kenaikannya berapa berapa lama kita lihat dari time frame 4 jam aja yang lebih jelas jadi kalau teman-teman beli ini token kemarin jam 7 pagi par maka pada hari ini posisinya sudah mendapatkan retur 100% semengerikan itu dan apakah yang seperti ini bisa dianalisa secara teknis bisa dan kalau kita lihat di kalau kita buka sebetulnya di handphone itu penampakannya itu seperti ini jadi di handphone kalau kita buka nama tokennya itu sudah ada di bawahnya ada garis biru dan merah seperti ini di garis paling bawah itu sama di aplikasi seperti itu tinggal teman-teman cek jamnya disini ya jamnya itu kalau di handphone standarnya itu disini ha satu day kalau dalam bahasa Indonesia harian ha satu day ini artinya charge ini mewakili gambaran per satu hari jadi satu kotak satu candle satu lilin ini mewakili dari pergerakan harga satu hari dan kalau kita cek MACD nya memang belum keluar gambarnya disini ya karena ini token baru kalau tapi kalau kita turunin ke empat jam maka teman-teman akan lihat gambarnya bahwa garis biru di atas garis merah yang artinya apa ketika biru di atas merah itu artinya bulis atau penguatan dan kalau teman-teman lihat ini garis biru dan merahnya itu bergerak naik terus ya dari sini bergerak naik padahal harganya datar artinya apa indikator ini merupakan sebuah indikasi pembacaan bahwa sebetulnya terjadi penguatan jadi ini sebetulnya kita bisa melihat ini meskipun harganya datar cenderung turun tapi kalau ini cenderung naik dengan garis biru di atas merah maka itu melupakan sebuah pertanda bahwa akan terjadi kenaikan dan ternyata dibuktikan di ujung sini ledakan harganya terjadi dan ini kalau teman-teman lihat di charge yang 4 H ini yang 4 jam nah ini sinyal MACD ini amat sangat kuat jadi kalau bayangin kalau teman-teman investasi di sini maka ini di sini asetnya itu sudah tiga kali lipat hanya dalam kurun waktu beberapa hari itu yang luar biasa dari MACD pembacaannya simple indikatornya simple teman-teman pemula pun bisa membaca apalagi kalau sekarang lihat kondisinya udah naik seperti ini teman-teman lihat di sebelah kanan ini posisinya antrian jualnya harganya udah loncat-loncat nih 4200 langsung ke 69 langsung ke 83 langsung loncat-loncat lagi nggak berurutan itu memang lagi terjadi kenaikan yang luar biasa besar dan cepat dan ini ini bukan satu-satunya kalau teman-teman cek di sini ya ini ada tiga kategori Global select global dan growing kalau teman-teman cek aja ini berbeda dengan exchange lain karena disini tempatnya token banyak sekali token-token murah kita cek aja dari change-nya teman-teman bisa lihat sendiri ini bukanlah satu-satunya token yang naik setinggi ini masih banyak banget kalau temen-temen lihat nih ratusan persen puluhan persen seperti ini kalau ini yang growing ini dibedakan bersasaran kategori aja nah ini ada yang 12.000 tapi yang kalau ini nih karena kenaikan karena baru rilis ya jadi kurang relevan disini bisa lihat dari ratusan persen ini enggak cuman ini banyak sekali dan semuanya bisa dideteksi pakai cara seperti ini kalau kita coba cek lagi ya kita yang lain kita coba saya ambil contoh ini karena ada sempat lihat kisu nah teman-teman bisa lihat disini ketika garis merahnya di atas garis biru itu tandanya marketnya sedang turun tapi teman-teman bisa ganti nih time framenya misalnya ini tadi empat jam ini ganti yang satu ha satu jam Nah kalau kita lihat di market yang satu jam kisu ini posisinya berikutnya sekarang birunya sudah di atas merah jadi dalam pergerakan satu jam per satu jam ini sudah ada tanda-tanda naik artinya apa kalau nanti kita rubah ke empat jam cepat apa lambat jadi kalau di satu jamnya sudah terjadi pola kenaikan dari indikator MACD di empat jamnya pun kemungkinan besar akan segera menyusul jadi layak enggak kalau kisunya ini diambil layak meskipun ini posisinya MACD nya masih merah di atas biru tapi karena di yang satu jam saya ulangi lagi karena di yang satu jam sudah terjadi kenaikan biru di atas merah maka di time frame yang empat jam kemungkinan besar akan segera menyusul dan teman-teman bisa mulai ambil kisu dari analisa sederhana seperti ini dari yang ada apa adanya di handphone seperti ini dan nanti kalau misalnya di empat jamnya juga sudah birunya di atas merah itu artinya berarti ada kenaik kemungkinan kenaikan yang lebih kencang lagi ke atas dan berapa persen kenaikannya nanti teman-teman bisa rasakan sendiri dan teman-teman bisa cek satu-pesatu token-token micin atau ketokan-tokan kecil lainnya baik di global maupun growing maupun yang di global select teman-teman bisa cek semuanya bisa coba satu-satu cuma membaca dari MACD ini inget ketika biru diatasnya merah dan itu pertanda marketnya akan bulis sesederhana itu nah ini merupakan solusi salah satu solusi di saat teman-teman mungkin bosen nungguin ada yang nyangkut marketnya masih merah set way teman-teman bisa coba buka akun di hotbit ini untuk trading koin-koin kapitalisasi kecil market cap kecil dengan harga super duper murah dengan modal 100 ribu temen-temen mungkin bisa dapat jutaan bahkan miliartan koin token hanya modal 100 ribu atau bahkan puluhan ribu bisa langsung dicoba sesederhana itu pilihan koinnya juga banyak sekali ada ribuan disini jangan lupa jangan beli berdasarkan pertanda ngeliat naik langsung langsung beli FOMO klik-klik tapi lihatlah berdasarkan indikator sederhana ini yang sudah langsung tersedia di handphone teman-teman buka langsung keluar ini biru diatas merah sesimpel itu teman-teman silahkan coba dan rasakan cuanya segitu dulu salam cuan cok